selamat menikmati semoga teman-teman sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa oke karena di bulan ini memang musim panen sawah, musim panen badi di Tabanuli jadi kita ribu lagi bagaimana orang Tabanuli memanen badinya jadi sangat pantas bahwa petani itu memang disebut sebagai pahlawan panan karena bisa kita bayangkan selama 6 bulan mereka lelah capek dimulai dari pengolahan lahan sampai persediaan bibit, penanaman badi sampai pengurusan sawahnya menuai sampai kemaningan juga prosesnya selama 6 bulan belum lagi mereka harus meneluarkan modal untuk membeli pupuk dan persediaan untuk sawahnya apalagi saat ini kita tahu harga pupuk sangat melonjak tinggi jadi dapat kita lihat hari ini kelelahan mereka selama 6 bulan sangat terbayarkan saat-saat panen seperti ini semoga para petani-petani Indonesia sehat-sehat selalu dimurahkan resipinya untuk mempertahankan dan berjuang mempertahankan pangan nusantara jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, like dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati